Terkenal kenamanya Pak Ini juga penulis terkenal Siap-siap Saya mulai Bu ya Orang Indonesia Kami bahagia Ada di tempat seorang Tokohakama Kami orang yang toleran Kami akan berbicara-bicara Soal toleransi Tapi inti dari Bicara kami karena beliau Ibu JS S.E.S.P.D Dia adalah salah satu wakil Ketua Bidang Kesehatan Dan Kesejahteraan Perempuan Di Konghucu Indonesia Kita akan berbincang tentang Konghucu, agama Konghucu, Bersama Konghucu Beragam hal Karena kita tahu juga Konghucu menjadi Bersama Timur Yang sangat luar biasa Diperbincangkan para filsuf juga Selamat siang Ibu Selamat siang Pak Hormat Terima kasih Waktunya untuk kami Suara Tabian Kami berslogan Budaya untuk kemanusia Baik, baik Pak Kami ingin Belajar seminatnya Dan bertanya Dan berharap Konten kita ini Bisa-bisa kita ini Juga didengar Pendengar yang Ingin belajar Konghucu Dan tentang toleransi Yang perlu kita lingkungkan terus Ibu, saya mau bertanya Karena Ibu Salah satu Pengurus di Konghucu Indonesia Sebenarnya Bagaimana sih latar belakang Konghucu di Indonesia Karena kita tahu Agama ini kan sudah 5.000 tahun perlu Masalah Tapi di Indonesia kan Pernah satu masa Dia tidak diberi duang Bebas begitu Tolong cerita Ibu Baik, terima kasih Pak Hukman Para pemirsa Dari Suara Tabian Yang akan menghormati Jadi Agama Konghucu itu Sudah ada Benar seperti Pak Hukman sampaikan Sudah ada 5.000 tahun yang lalu Ya Dari Nabi Purba Fusi Ya Nah kemudian Di Indonesia itu Datanglah Itu berasal dari Para pedagang Yang Dari negeri Tiongkok Ya asal dari Agama Konghucu Datang ke Indonesia Mereka berdagang Sekaligus Sudah mereka menetap Di Nusantara Nah Agama Konghucu sendiri Kalau kita melihat Dari situ Sejarah yang ada Yang dapat kita Ketahui dari Satu kelenteng Yang sangat tua Yang ada di Manado Itu di tahun 1800an Ya Jadi sangat tua Dan kita melihat Bagaimana Sebenarnya Agama Konghucu Sudah ada Dan sudah tua Kita bisa melihat Bagaimana Kelenteng-kelenteng Yang sudah tersebar Di seluruh Nusantara Dan kelenteng ini Merupakan Bukti bahwa Agama Konghucu itu ada Sebab kelenteng Merupakan Rumah ibadah Dari agama Konghucu Benar yang disampaikan Pak Hukman Bahwa Agama Konghucu Sempat Didiskriminasi Selama masa Orde baru Nah kemudian Berkat dari Bantuan dari Presiden Pak Duraman Wahid Atau Pak Gus Dur Agama Konghucu Kembali dipulihkan Dan kita Ungar Konghucu Kembali bisa Melaksanakan Dan juga kita Mendapatkan Hak-hak sipil kita Di Nusantara ini Nah Begitu setilas Sejarah Dari agama Konghucu Dan kalau Melihat dari Majelis Majelis tinggal Konghucu Konghucu Sendiri Itu sudah ada Lebih kurang Seribu Eh seratus Tahun ya Seratus Satu tahun Yaitu Setiap Seribu Sintai 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 Pertama kali Kongres Agama Konghucu Yang dilakukan Di Suluk Jadi Konghucu Majelis tinggal Agama Konghucu Sendiri Merupakan Majelis Yang menaungi Agama Konghucu Yang ada di Indonesia Dan dilayani oleh Pemerintah Jadi usianya Sekarang sudah Lebih dari Seratus Setahun Ada Demikian Berarti Sudah Lebih dari Umur Republik Ini Lalu Tapi Tadi kan kita dapat Cerita Bahwa di masa Orde baru Orde baru Ini Agak di Persepit ruangnya Bahasa Kita berhalus Berarti Di masa Soekarno Orde lama Ini sudah ada Karena mengingat Cerita dari sejarah Kongres di Suluk Iya Betul sekali Nah jadi Para pemeriksa TAPENOLI Dan juga Pak Okman Jadi agama Konghucu Ini sudah ada Jauh sebelum Indonesia ini Merdeka Nah jadi Agama Konghucu Itu pertama kali Kongres Di tahun 1923 di Suluk Jadi Memang Di masa Orde lama Masa pemerintahan Presiden Pertama kita Pak Soekarno Indonesia itu Merupakan Tiga besar Di Indonesia ya Konghucu Iya Jadi Setelah Islam Katolik Dan Konghucu Jadi tiga besar Nah pada saat itu Konghucu sendiri Mendapatkan Empat hari besar Yang dijadikan Hari Ibur Yaitu Hari Raya Imlek Kemudian Hari Sembayang Kuburan Ziarah Cingbing Kemudian Hari Lahir Nabi Konghucu Dan Hari Wafat Nabi Konghucu Jadi Saat itu Si Konghucu itu Merupakan Agama yang resmi Yang ada di Indonesia Tanggal bulan Dan tahun lahir Konghucu Ada Tercatat Iya Jadi Nabi kita Nabi Konghucu Itu lahir Di tanggal 18 Ya Di tanggal 18 Itu bulan 8 Tahun 551 Sebelum Masehi Sebelum Masehi Ya Itu makanya Sudah Sudah sangat Luar biasa Ceritanya Jadi 551 Masehi Ditambah dengan Tahun Masehi Masehi Jadi usia Nabi Konghucu Nabi Konghucu Itu sekarang 2575 Tahun Lebih dari 2000 tahun ya Lebih dari 2500 tahun yang lalu Betul sekali Baik Pertanyaan berikutnya Kalau demikian Tadi Diceritakan juga Gustur Gustur Kita kenal Toleransi Indonesia Ketika beliau Presiden Memang Kita juga tahu Bahwa Konghucu Kembali Diberi ruang Bebas Termasuk Merayakan Imlet Ya Tapi Ada Kembali Juga Di masa Megawati Gustur Kan Pemerintah Di tahun 1999 Beliau Memberi ruang Itu Lalu Presiden Megawati Memberi Hari Minggu Masjana Pertanyaan Saya Sebenarnya Apa Yang membuat Kemudian Gustur Begitu Dekat Dengan Konghucu Karena Saya dapat Reperansi Juga Ini nanti Mereka Bahwa Pernah Satu masa Di Empat tahun Atau lima tahun Sebelum Gustur Menjadi Presiden Itu Beliau Diminta Menjadi Saksi Ahli Karena Ada Seorang Pasangan Satu pasangan Keluarga Suami Istri Tidak Diperkenalkan Membuat Nama KTP Atau Dipermasalahkan Soal Akte Nikah Mereka Mereka Berjuang Lebih Adilai Dan Gustur Menjadi Saks Lalu Pada Lima Tahun Kemudian Gustur Mengingat Itu Mohon Diceritakan Perjuangan Dari Konghucu Kemudian Bisa Menjadi Tegak Kembali Tidak Yang Tadi Disampai Sampak Wattman Itu Benar Sekali Jadi Masa Dari Mulainya Dikuarkannya Impress Nomor 14 Tahun 1997 Oleh Presiden Surato Yang Meminimkan Membatasi Kegiatan-kegiatan Budaya Baru Tionghoa Dan Itu Termasuk Agama Kongci Di dalamnya Sehingga Kita Dibatasi Pada Masa Itu Kita Berjuang Sendiri Pak Baik Anak-anak Tidak Mereka Teridikan Di Sekolah Secara Pembucu Kemudian Ada Satu Kasus Memang Pasangan Di Surabaya Yang Berkenai Budi Wajaya Beliau Yang ingin Mencatatkan Perkawinannya Secara Pembucu Di Jekan Sipil Kemudian Mereka Mengajukan Bugatan Kemudian Pak Gus Dori Itu Merupakan Saksi Selama Begitu Lama Panjang Proses Waktu Itu Begitu Kan Dan Gus Itu Merupakan Orang Yang Sangat Kek Memperjuangkan Hak Kemanusiaan Di Dalamnya Sampai Kemudian Berhasil Mengalahkan Pengadilan Sebut Artinya Bahwa Agama Komucu Itu Pertamanya Boleh Cetatkan Di Cetatkan Sipil Nah Tidak Lama Kemudian Pak Gus Berkunjung Ke Negara Tiongkok Negara China Yang Merupakan Asal Dari Agama Komucu Bersama Satu Orang Bernama Pak Amarum Bingki Irawan Beliau Merupakan Orang Teman Dekat Sahabat Dekat Sekali Sama Gus Dur Pokoknya Pak Bingki Sering tidur Bersama Pak Gus Dur Juga Di Rumah Nah Kemudian Beliau Melihat Bagaimana Agama Komucu Di Negaranya Itu Tidak Menyalahi Dari Perasa Kemanusiaan Maupun Tidak Ada Sesuatu Yang Tidak Benar Sehingga Ketika Kembali Ke Indonesia Dan Menjadi Presiden Beliau Mencabut Larangan Inpres 14 Tahun 67 Dan Mengertikannya Dengan Keputusan Nomor 6 Tahun 2000 Yang Memulihkan Kembali Suku Agama Budaya Termasuk Komucu Di Dalam Dan Sedarang Ruang Sudah Diberi Sangat Luas Termasuk Bimas Komucu Juga Ada Di Kementerian Agama Di Kementerian Kita Disebut Pus Bimdik Pusat Bimdik Pendidikan Komucu Ada Di Kementerian Agama Jadi Kita Bukan Bimas Tapi Pus Bimdik Kapus Bimdik Pusat Bimdik Pendidikan Komucu Tapi Ibu Kita Agak Sulit Juga Saya Teman Agak Sulit Juga Melihat Perbedaan Komucu Dengan Bugda Begitu Karena Terkesan Kan Sama-sama Tempat Ibadahnya Apa Yang Membedakan Agar Bukan Perbedaan Itu Yang Kita Menjauhkan Agar Kita Juga Mudah Mengerti Begitu Baik Nah Jadi Sangat Perbeda Sekali Jadi Kalau Agama Buda Itu Kan Asalnya Dari India Kalau Agama Komucu Asalnya Dari China Tiongkok Senara Sebut Nah Kemudian Kalau Rumah Ibadah Kalau Agama Buda Itu Vihara Kalau Komucu Itu Klenteng Yang Ornamennya Warna Merah Merah Di Dalamnya Dan ada Sibu Sibu Nabi Kalau Nabinya Kalau Agama Buda Nabinya Sedarta Gautama Kalau Agama Komucu Nabi Komucu Komucu Kalau Titap Suci Kalau Agama Buda Tri Pitaka Kalau Agama Komucu Adalah Sesu Uci Ini Ada Buku Boleh Ceritakan Ini Ada Buku Ini Namanya Sesu Uci Jadi Ini Di Dalamnya Ada Empat Empat Bagian Apa Empat Bagian Pertama Tasye Ajaran Besar Yang Kedua Tengah Sempurna Yang Ketiga Lunyu Sabda Suci Nabi Dan Yang Kepat Adalah Mengucu Sebelum Kita Membelajari Oke Kalau Yang Pertama Tasye Itu Adalah Pendoman Kita Hidup Membindah Diri Sebelum Kita Mengurusi Hal Yang Lebih Besar Utama Itu Kita Membindah Diri Dulu Nah Itu Tasye Tasye Ini Pada Zaman Dahulu Masa Masa Pengetan Tiongkok Masih Berupa Dinasti Setiap Kali Yang Ingin Menjadi Pejabat Mereka Harus Menguasai Tasye Jadi Kita Lihat Kenapa Negara Tiongkok Itu Besar Karena Memang Mempelajari Tasye Jadi Sebelum Kita Mengatur Suatu Negara Itu Harus Membindah Diri Yang Pokok Dulu Nah Baru Di Dalamnya Kedua Yaitu Tengah Sempurna Itu Berisi Bagaimana Hubungan Kita Dengan Orang Lain Bagaimana Kita Harus Tengah Ya Di Dari Depan Kemudian Yang Ketiga Lumiyu Ini Berisi Percakapan Nabi Kong Che Dengan Murid-murid Yang Dibuka Dan Yang Terakhir Itu Berisi Meng Che Meng Che Merupakan Nama Dari Rasul Kita Yang Hidup 100 Tahun Beliau Merupakan Penegak Dari Ajaran Rucel Yang Pada Masa Itu Sempat Dimusnahkan Kemudian Beliau Menegakkan Kembali Dan Sampai Sekarang Agama Kom Tersebar Dan Ada Di Nusantara Salah Satunya Lalu Yang Buku Tiga Ini Kalau Ini Adalah Kitab Suci Ini Adalah Kitab Icing Jadi Agama Kom Milik Kitab Sesu Dan Ucing Sesu Artu Yang Empat Bagian Ucing Ada Lima Bagian Icing Icing Ini Kitab Perubahan Alam Semesta Dari Sini Kita Tahu Bagaimana Alam Ini Dibentuk Semesta Dan Semuanya Ini Adalah Kitab Kitab Icing Ini Berasal Dari Wahyu Ini Bukan Yang Ditulis Tapi Wahyu Ini Kitab Ini Dari Nabi Fusi Dari 5000 Tahun Yang Lalu Jadi Kalau Kita Melajari Kitab Icing Ini Kita Bisa Melihat Hong Sui Feng Sui Kita Bisa Melihat Pacer Tanggal Lahir Kita Tentang Bagaimana Kehidupan Alam Semesta Yang Ada Di Dunia Ini Ini Termasuk Imdanya Juga Dibahas Ya Tentang Tanggal Tanggal Maupun Tahun Yang Beredar Semuanya Ada disini Lalu Buku yang Kalau Ini Kitab Sajak Kitab Sajak Ini Ditulis oleh Nabi Kongjur Sendiri Kemudian Kalau Ini Kitab Sufin Kitab Tentang Dokumen Sejarah Sejarah Agama Kongjur Bagaimana Ini Ada Disini Salah Satu Masih Kurang Dua Lagi Tapi Lebih Kurang Seperti Ini Karena Agama Kongjur Begitu Sejarah Luar Biasa Sudah Beribuan Tahun Dan Banyak Literasinya Tentu Sekarang Setelah Menjadi Agama Resmi Kembali Di Masa Kita Ini Indonesia Khususnya Bagaimana Perkembangan Agama Kongjur Termasuk Lembaga Pendidikannya Termasuk Anak-anaknya Sudah Ada Amat Pelajaran Khusus Kongjur Dari Pendidikan Formal Misalnya Dari SD Sampai Perluan Tinggi Ya Jadi Terima Kasih Pak Jadi Sejak Tahun 2000 Setelah Agama Kongjur Resmi Kembali Diibinkan Pemerintahan Kemudian Sudah Mulai Para guru-guru Membuat Buku Jadi Buku 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 Sekolah Minggu Buku SD Buku SMP SMA Nah Kebetulan Saya Juga Memang Guru Agama Kongjur SMP SMA 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 bisa jadi guru kembali. Iya, jadi di Indonesia sangat beruntung sekali kita punya namanya Sekolah Tinggi Kongcuk Indonesia atau STIKIN ya yang sudah ada sejak tahun 2020 di Purwokerto. Dan saat ini jumlah mahasiswanya sudah sampai ke angkatan kelima. Saat ini ya. Dan pesertanya atau mahasiswanya itu berasal dari seluruh Indonesia. Karena kemarin karena kebutuhan dan juga karena masa COVID jadi kuliahnya masih berupa online. Nah, jadi sangat terbantu sekali kita dengan adanya STIKIN ini. Jadi para guru-guru yang ada di seluruh Indonesia itu bisa bersekolah. Dan lulusannya nanti mendapatkan gelar SPD. Ibu juga lulus Sekolah Tinggi Kongcuk? Iya, saya juga bersekolah di STIKIN, Sekolah Tinggi Indonesia. Dan saya kemarin di Bisundah di bulan Februari bersama teman-teman saya di Purwokerto. Terkesan, kalau kita dengar penjelasan Ibu Kongcuk ini, agama Kongcuk ini kan spiritnya sepertinya menduplikasi, mengajar. Roh. Kalau saya pakai kata roh. Semangat dari mengajar itu memberi bekal untuk orang lain itu dan itu juga ditularkan oleh Kongcuk sendiri. Dia kan guru termasuk bagaimana mengajar murid-murid. Apa yang terbetik lewat ajaran-ajaran Kongcuk ini untuk mengajarkan kelakuan agar manusia bisa benar-benar sejatinya dia menjadi manusia dari murid-murid. Iya, benar sekali. Jadi Nabi Kongcuk sendiri yang sudah hidup 2500 tahun yang lalu beliau merupakan seorang guru agung sepanjang masa. Beliau mendidik tanpa membedakan siapapun. Kita tahu pada masa zaman beliau itu yang boleh ke sekolah adalah orang-orang yang kaya atau bersawan atau anak raja. Tetapi beliau ketika menjadi guru beliau pertama kali yang mendidikan sekolah yang boleh masyarakat atau rakyat biasa rakyat jelata boleh bersekolah. Nah, kemudian dari situlah kita mengetahui bahwa untuk menjadikan seseorang itu berhasil berkembang di dalam hidupannya tentu dibutuhkan pendidikan. Nah, jadi untuk itulah makanya kami umat Kongucu sangat semangat sekali ya menjadi seorang pendidik atau guru karena mengikuti teladan dari Nabi Kongucu sendiri. Nah, sebab kebajikan yang terbesar itu selain berbakti adalah kita bisa mengubah kehidupan manusia. Nah, kalau kita lihat ada di dunia barat mereka melakukan penelitian melihat orang-orang besar yang pernah hidup di dunia ini bagaimana keturunannya selanjutnya. Nabi Kongucu sendiri keturunannya saat ini ada sampai ke-75 keturunan ya jadi sudah terpulis nama-namanya siapa-siapa saja dan saat ini sampai ke keturunan ke-70an yang masih ada. Nah, setelah ditelusuri kehidupan dari keturunan di Kongucu itu semuanya kehidupannya itu tidak pernah yang misalnya ada kesalahan kriminal atau bagaimana dan kebanyakan itu digaris kehidupan kata-rata. Nah, jadi kita melihat bagaimana orang leluhur yang memberikan apa-apa nggak kebajikan yang membantu banyak orang yang menjadi guru itu keturunannya itu mendapatkan berkah. jadi kami juga semangat jadi guru supaya keberkahan juga bersama kami dan saya sudah merasakan bagaimana dengan kita mendidik anak ya yang belum mengerti tentang agama moralitas kita didik dengan baik sehingga menjadi seorang cincir seorang yang paripurna tadi nah, itu kehidupan kami merasakan kehidupan kami mendapatkan keberkahan dari Tuhan. Tadi menarik soal keturunan saya akan tanya disitu karena kami Batak khususnya terubah kami juga punya tarongbo namanya struktur hasil sila kita dari nenek moyang kita kalau saya bandingkan Batak itu paling 27-30 generasi jauh tadi di kolom cerita Kogucu generasinya kan sudah 75 generasi masih sangat jauh dengan Kogucu yang sangat jauh pertanyaan saya sebenarnya soal keturunan itu kan di Tiongkok juga di Cina kan juga dipakai mereka apa pentingnya juga di agama penghujud mengingat struktur dari keturunan itu juga dibuat terus apa penting ya apa ya Pak kan kalau di dalam agama Kogucu kita kan harus menikah menikah itu diharuskan karena kalau kita tidak menikah itu tidak berbakti dengan menikah itu kita meneruskan peradaban jadi dari zaman dahulu itu kita mengenal namanya Marga Tosisila yang menunjukkan kita ini bersumber dari mana ada istilah kalau minum air kita harus bersumbernya jadi Marga itu mau menunjukkan bahwa kitanya keturunan dari siapa gitu jadi nanti keturunan itu juga Tosisila itu juga harus tahu akan berada dengan siapa nanti tidak boleh meninggalkan dengan siapa bisa juga iya bisa juga jadi kebanyakan sih kita kalau Marganya sama sih kita biasanya kan tidak menikah tetapi ya mungkin agak berbeda ya dengan kita punya suku dari kita Batak ya kalau suku Tiongkok sendiri sudah sangat luas dan tersebar jadi kita sih terkadang masih ada yang menikah dengan sesama Marga tetapi berbeda suku seperti saya saya Marga saya limp suami saya juga limp saya sukunya suku HK suku kek suami saya suku komku dan kita itu kita boleh menikah itu kenapa bisa begitu karena suku juga berbeda tapi Marganya sama iya iya apa ya tidak 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 ada larangan yang apa ya secara tegas sekali yang menyatakan bahwa sesama Marga itu tidak menikah dulu kembali kita kayak bisa-bisa ke awal tadi masa Orde Baru kan sempat Marga tidak boleh dipakai Marga khusus orang Tiongkok begitu sekarang Marga itu kan menjadi identitas ada ungkapan juga makin bisa-bisa orang makin merindu dia selesai dari Marga itu Marga apakah juga sekarang Komuncu juga mengajakkan bagaimana tata laku bahwa keturunan itu identitas itu penting Marga itu juga penting iya baik nah selama 33 tahun agama Komuncu ya dan juga Tionghoa itu sempat didiskriminasi sehingga banyak kita merubah nama yang harusnya nama kita itu terdiri tiga suku kata Marga selesilah dan nama jadinya kita harus menggunakan pengganti nama dengan nama yang secara nasional sehingga pada saat ini sekarang memang untuk anak-anak yang lahir sekarang ini memang saya kami perhatikan memang jarang menggunakan nama tiga suku kata itu sih yang menjadi kekurangannya tetapi biasanya tetap di setiap orang Tionghoa yang mereka masih kental budaya ada istri dan mereka menggunakan itu tetap ada nama dua nama jadi nama Tionghoa dan nama yang dipakai di sekolah jadi menggunakan dua nama dan sangat penting ya nama nama ini sangat penting karena nama ini nama yang dibuat Tionghoa ini memiliki arti jadi kalau kita misalnya membuat nama dengan arti yang bagus itu akan memberikan manfaat dan mereka buat yang bersangkutan tetapi kalau kita membuat nama yang tidak bagus itu juga akan berpengaruh kepada yang bersangkutan dan ini memang terbukti Pak ada hubungannya dengan TNG Sui juga ada hubungannya Pak ada hubungannya ada hubungannya Pak jadi mencari nama itu memang benar-benar disesuaikan dengan apa ya yang sesuai yang cocok lah dan kalau kita mempelajari kita teaching kita bisa tahu anak kita misalnya lahirnya di tangan berapa di jam berapa kita bisa tahu unsurnya apa kemudian nama yang cocok untuk dia apa kalau misalnya nama yang tidak pas ya itu nanti bisa menimbulkan suatu ya kondisi yang tidak baik untuk gitu nah ini ada dari pelajarannya dari Tukat Icing Pak baik penghujud juga dikenal jadi filsafat timur dan kearifan timur itu sudah menjadi lambang perlawanan lah saya sebut kalau disebut filsafat barat begitu jadi kalau kita menyebandingkan filsafat barat dengan timur ya tidak bisa tidak penghujud lah dari pandemi kalau kita bicara filsafat kan dia kearifan bagaimana tata laku berpikir yang kritis ya penghujud juga kan mengajakkan kearifan-kearifan ungkapan-ungkapan yang bijak itu apa dibalik ungkapan-ungkapan itu untuk seseorang penghujud yang meneruskan anama penghujud memelihara ungkapan-ungkapan itu apakah dia memang harus membaca berulang-ulang atau memang sudah menjari darah-darah yang dalam kehidupannya baik kalau filsafat penghujud ini sebenarnya dari keluarga ya Pak jadi ini adalah ajaran dari turun-turun sudah ada sudah mendara daging di kehidupan sehari-hari nah cuma memang kita sebagai mat penghujud memang harus belajar kita harus mempercayai kitab kita kunci karena kan ajaran itu kan tidak semuanya sampai atau tidak semuanya lengkap kita terima dan semakin tergerus dengan perkembangan zaman filsafat-filsafat yang baik ini biasanya sudah pudar karena itulah kita harus kembali lagi belajar agama penghujud nah kalau saya sangat suka dengan kata-kata dari ayat ini yang saya jadi pegangan itu misalnya pasal satunya saya boleh bacakan ayat dari kitab sesu itu bagian tengah sempurna itu baku utama bahwa dikatakan bahwa seorang yang ingin membina diri melakukan jalan suci itu itu di dalam rumah harus berbakti di luar rumah harus rendah hati hati-hati di dalam pergaulan menaruh cinta kepada sesama dan jika ada waktu mempelajari kitab-kitab nah itu merupakan salah satu pendongan hidup saya jadi setiap umat pengucu di dalam rumah mereka hendaklah berbakti nah dalam akamah pengucu itu bakti yang paling utama dari baktilah agama pengucu berkembang jadi sumbernya dari bakti dulu atau sial makanya omat pengucu di setiap rumah biasanya ada tempat ibadah semayang atau leluhur orang tua nah kemudian diajarin bahwa di luar rumah kita harus hati-hati jadi di rumah berbakti di luar rumah kita harus hati-hati dan rendah hati itu sangat penting saya pikir itu pendapatan hidup kita karena di luar yang salah kita banyak bertemu dengan orang yang tidak kita kenal maka itu kita harus kendah hati jangan sombong kemudian Nabi mengatakan bahwa harus mengasih sama kemudian bergaul dengan orang-orang yang bijaksana dan ada waktu pelajari kita-kita nah ini saja bagi saya sudah berupakan pedoman hidup saya yang saya akan pakai semua hidup saya jadi saya punya pedoman cukup saya punya satu itu aja saya pikir kita akan selamat di dunia ini itu baru satu ya Pak makasih banyak oke karena Ibu tadi cerita soal berbadi ya pasti pada orang tua latar belakang nasihat itu kan di keluarga sebelum saya ketemu Ibu dalam beberapa jam sebelum datang ke sini saya menonton satu video dan baru video ini ada satu cerita yang sangat memiriskan di daerah Jelengsi dia punya anak dan putri 10 mereka orang tua yang sudah rentas sakit dan tertutup pintunya lalu bau sangat menyingat ke luar lalu dibongkar rumah itu ternyata mereka sudah meninggal yang saya mau ceritakan sebenarnya orang tua berdua ini meninggal tidak pernah dilihat anak-anaknya padahal di Jakarta ini dan 10 orang ini kan barangkali kita tidak membahas soal siapa dia tapi paling tidak kan fenomena-fenomena seperti ini kan terjadi juga banyak anak-anak yang tidak bisa mengerti memahami bagaimana berbab kepada orang tua pertanyaan ini saya akan lontarkan ke Ibu sebagai ajaran penghutu penghutu kan juga mengajarkan bagaimana mengkromosikan bahkan kami waktu datang disini saya lihat ada satu gedung orang tua pasti orang Tiongho yang buat itu saya tanya juga nanti saya akan lebih dalam berhubungkan yang penting pertanyaan ini dengan kemudian berusaha intervenen lalu pertanyaan soal menghormati orang tua bagaimana pesan moral ini oke nah seperti yang saya sampaikan dalam agama pengucu kita ada namanya istilahnya atau bakti dari show inilah agama pengucu itu berkembang jadi itu sumbernya adalah show jadi agama pengucu sangat mengutamakan bakti jadi bakti itu adalah memulihkan hubungan antara orang anak dan orang tua karena itulah dalam agama pengucu itu kita ada namanya persembayangan kepada leluhur jadi dari keturunan dari ribuan tahun yang lalu kita selalu di rumah ada persembayangan pada leluhur kemudian kita ada persembayangan ziarat keburan misalnya ketika orang tua sudah berpulang tetapi pada intinya ada ayat dari Nabi Kongcu mengatakan bahwa ketika masih hidup layanilah orang tua dengan kesusilaan ketika berpulang makam kalah dengan kesusilaan dan ketika orang tua sudah jauh mengenang tetap kesusilaan jadi tetap sampai kapanpun ketika orang tua ada di dunia ini tetap nah dalam ajaran agama pengucu juga kita mengenal bahwa kalau orang tua kita sudah tua dalam agama pengucu kita wajib orang tua itu wajib tinggal bersama putra yang paling besar nah itu ini mengumumannya dengan marga tadi ya kan jadi kalau agama pengucu mengatakan bahwa kalau orang tua sudah tua itu wajib sekali tinggal sama anak lelaki yang paling tua dan kita mengurusinya ya mengurusi dari sejak dia sehat walaupun nanti mereka sakit dan berpulang itu itu nomor satu karena dalam agama pengucu dari kata Nabi bersabda dari seratus kebaikan baktilah yang paling utama jadi orang pengadul pengucu itu paling takut kalau tidak berbakti atau di istilahnya itu kita paling takut karena keberkahan hidup kita itu dari situ kalau kita anaknya yang lakukan bakti sudah pasti kerajaki kita juga akan akan gak ada nah jadi buat pengucu paling takut dengan istilahnya tidak berbakti itu kita paling takut sekali dan Nabi pengucu ini dikenal sangat dekat dengan dipunya karena opanya cepat meninggal ini saya akan bertanya soal bagaimana pengucu juga mengajarkan dia juga mengajarkan strategika termasuk bagaimana hidup survivor ya ini saya akan tanya soal bagaimana orang-orang Tionghoa khususnya di Indonesia kan kita lihat jago berdagang jago interbener bagaimana membangun usaha ya salah satu contoh perusahaan orang tua namanya bisa ada puluhan produknya dan besar begitu apa etos atau wajaran dari kongkursus soal bagaimana tadi kan menghormati orang tua modal pertama fondasinya tapi kemudian diberkati lewat menghormati orang tua itu adakah hubungannya dengan menghormati orang tua dengan berkat atau dengan diberkati pekerjaan nah jadi agama pengunjung ini ya dan juga kongkhoa ya jadi kita memang di dalam hidup ini punya banyak filosofi hidup yang sudah diajakan dari turun-turun contohnya begini nabi kongkir bersabda jika orang bisa satu kita harus bisa seratus jika orang bisa sepuluh kita harus bisa seribu artinya kita bukan mengalahkan orang lain tetapi kita dituntut untuk menjadi lebih hebat lebih maju lebih mau berusaha lah semangat dan hidup nah itu salah satu yang dijadikan kita itu berusaha mencapai yang tertinggi atau kita itu berusaha mencari skill pengetahuan karena filosofi itu kita kan kalau kita selalu mengatakan pada anak-anak saya misalnya nah kalau teman kamu bisa satu kamu harus bisa sepuluh ya nah dia kan akan terpacu tapi kita selalu sarankan bukan untuk kamu untuk mengungguli teman kamu supaya kamu semangatnya itu lebih besar dari teman kamu nah kemudian ada filosofi lain dari Nabi Kongju mengatakan kalau kita ingin maju maka kita harus bantu orang lain maju kalau kita mau tegak kita harus bantu orang lain tegak nah jadi Nabi Kongju mengajarkan kita kalau kita mau berhasil kita harus bantu orang lain berhasil para motivator bilang sukseskan orang lain dulu itu adalah kata-kata ayat dari kita harus sesu kita ayat dari Nabi Kongju mengatakan jadi kita harus bantu orang lain dulu berhasil buat kita berhasil jadi itu adalah memanusiakan manusia nah di dalam hidupan di dalam kita kita juga diajakan bagaimana kita hidup hemat hidup cermat kemudian pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukannya itu semua diajari jadi di dalam hidupan filosofi orang Tionghoa ini itu cermat dan hemat itu diutamakan jadi kalau kita dapat 10 kita pakenya itu 2 lapangnya disimpan jangan dapat 10 habis 10 nah itu gak boleh jadi filosofi-filosofi ini dari temurun-temurun ini yang diajakan hidup hemat cermat dan sederhana kemudian lebih mau berusaha gitu kan lebih apa berusaha orang bisa satu kita bisa teratus itu kan mengajakkan kita harus putih nah kemudian Nabi Kong Tionghoa mengajakan kita bahwa tidurlah lebih larut dan bangunnya lebih pagi karena sekejak mata waktu akan berlalu artinya kita nih jangan terlalu santai jangan bangunnya siang-siang hari nah jadi filosofi-filosofi tersebut yang kita itu itu dipeganggan hidup kita sehingga kita itu selalu orang yang mau belajar orang yang mau membantu sama karena diajarkan bahwa kalau kita mau berhasil kita harus bantu orang lain berhasil itu sih salah satu yang dianyikan oleh Nabi Pak Rokman Ibu ini jadi ngeringat dua ungkapan seorang besar Komponco dengan Yesus Kristus di kitab kami Alkitab ditulis ungkapan dari Komponco kan jangan lakukan sesuatu yang menyadirkan jika orang lain sakit tepat kira apa yang apa yang diri sendiri tidak inginkan jangan berikan pada orang lain tapi saya ingin memberikan ungkapan itu ada di ungkapan Yesus juga tertulis di kitab kami lakukan apa yang baik jika engkau mau dibuat baik jadi ada kemiripan apa apa makna dari ungkapan Komponco oke nah kalau misalnya Nabi Kongce ditanya apa sih inti sari dari ajaran agama Komponco ini Nabi Kongce matakan dua Satya dan Tepas Alira ya nah Satya itu adalah setia dan akan firman Tuhan nah Tepas Alira ini adalah apa yang diri sendiri tidak inginkan jangan berikan kepada orang lain kalau kita tidak mau disakiti jangan menyakiti kalau kita tidak mau dicubit ya kita jangan dicubit nah jadi jadi kalau kita misalnya ingin dihormati maka kita hormat kepada orang lain kalau kita mau bahagia kita bahagiakan orang lain kalau kita mau berhasil ya kita berhasilkan ke orang lain ya ajaran agama manapun ya juga mengadikan saya yang sama nah kalau memang Yesus mengatakan saya yang serupa ya intinya memang kita diminta oleh Tuhan kita ya untuk kita itu mengasihkan sama lah kita kasih gitu kan kasih sayang itu sih intinya Pak ibu tadi ibu tadi saya dengar saya akan sebawahi bahwa ajaran penghucu ini sudah menjadi darah daging bagi penganut yang karena diajarkan di rumah dan saya dengar juga bahwa latar belakangnya memang agama penghucu nanti mohon dijelaskan tidak pernah ada ibadah sebelumnya jadi karena itu tiap hari hari-harinya itu diajarkan di rumah maka ibadah bersama itu tidak ada nanti kemudian saya juga kemudian dengar ada-ada kemiripan misalnya sekolah minggu karena ibadahnya hari minggu mohon dijelaskan karena ibu pasti mendalami secara itu baik terima kasih nah jadi agama penghucu sering dikatakan agama keluarga karena secara apa ya teribadahannya kita kan di rumah biasanya orang tua kami terdahulu itu memang hanya sesekali ke rumah ibadah ketika hari-hari besar saja nah sisanya kami di rumah dirimahkan sembahyang dengan menggunakan hiyo ya hiyo tiga batang biasanya dihadapan Tuhan kita sembahyang begitu kan nah jadi di dalam keseharian itu hanya seperti itu nah ketika saya lahir memang itu kebaktian saya belum pernah mengikuti waktu saya dulunya saya lahir di era tahun 78 jadi kita hanya beribadah di rumah dan sesekali orang tua saya mengajak sempurna nah ternyata di luar dari itu dimana kumat penghucu banyak kumat penghucu terbesar itu di Jawa Barat pertama yang kedua di Bangkang Hitung dan di Kalimantan Barat nah di Jawa Barat itu sendiripun itu sudah sudah dilaksanakan kebaktian rutin setiap minggu nah cuma masa itu ketika kelenteng itu masih banyak dibatasi sehingga kumat penghucu mendirikan namanya Litang nah Litang ini tempat belajar tempat kebaktian setiap hari minggu dan itu sudah ada dari seratusan tahun yang lalu Litang ini nah dan sekarang ini di tempat-tempat ibadah kita juga kita ada namanya Litang jadi disitu kita akan ibadah yang mungkin nanti Bapak juga bisa kesana untuk bisa melihat bagaimana sih peribadah secara agama penghucu pusatnya di sunter sekretarnya kita di sunter kalau tempat ibadah kita itu ada di taman mini ada namanya komiau kalau di Jakarta Barat kita ada namanya Litang Gambang itu di daerah jembatan Gambang 2 biasanya saya beribadah disana jadi nanti Bapak bisa melihat bagaimana peribadahan agama penghucu dan juga bisa membantu orang penghucu yang tradisional yang mereka beragama penghucu atau mengikuti tradisi penghucu tetapi mereka tidak tahu ternyata ada kebaktian nih di agama penghucu nah nanti Bapak kami izinkan Bapak boleh mengunjungi siap sedia nanti kita akan kontak kita ingin lihat tiba-tiba ibu saya ingin tanya soal organisasi kami kami Christiani saya sebut lah ya banyak organisasinya atas nama Gw banyak organisasi kalau penghucu ini bagaimana secara struktur dia satu satu organisasi atau memang gak ada beberapa yang selebel begitu nah jadi umat penghucu itu tergabung di dalam majelis tinggi agama penghucu Indonesia atau disingkat Matakin nah jadi Matakin ini ada Matakin Pusat yang berset ketariannya berkantunya di daerah Danasunter Jakarta Timur nah kemudian di setiap provinsi itu ada namanya Matakin Provinsi jadi sudah tersebar ya dari seluruh Indonesia di Sumatera Matakin Jawa sampai ke Manadong ya karena nanti juga kita ada nah kemudian kita ada namanya untuk di kota-kota kita ada namanya kota-kota yang kita namanya Makin Majelis Agama Penghucu Indonesia jadi sudah ada nah itu adalah Matakin nah kemudian untuk organisasi perempuannya kita ada namanya Perkin Perempuan Penghucu Indonesia jadi tibu salah satu waktu begitu aja dan saya merupakan wakil ketua bidang kesehatan dan kesejahteraan perempuan Penghucu lalu ada organisasi lain di bawah Matakin ada satu lagi organisasi yang dibentuk oleh para rohaniawan namanya Parakin Perkumpulan Rohaniawan Penghucu Indonesia Rohaniawan dari Penghucu ini berapa apa yang saya sebut ya karena Ibu saya mohon dijelaskan jadi disini apa berapa sih kelar di kamu ju jadi di dalam agama mu ju kita ada adalah rohaniawan yang pertama itu Chiosung Chiosung itu adalah penembar agama jadi kita itu memberikan penyeluhan memberikan pelayanan kepada umat misalnya umat yang datang ke tempat ibadah mereka ingin cara persembayangan kemudian misalnya mereka ingin diberikan pelayanan dalam suka atau duka misalnya perikahan nih kita dalamnya liian perikahan atau ketika meninggal kita ada pelayanan duka itu tugas kami ya sebagai Chiosung nah kemudian ada yang nanya Wense Wense itu adalah guru agama penghucu lebih kurang tugasnya sama ya cuma kalau Wense ini sudah lebih tinggi tingkatnya lebih ke pendidikan formal lebih ke pemahaman tentang kitab dan agama itu Tapsir dan kemudian ada nama Shise Shise ini memang seperti kita bilang ulama pendeta pendeta pemimpin organisasi di satu tempat pokoknya mereka ini sudah senior sudah senior boleh dimintai diminta apa misalnya wejangan dan sebagainya lah misalnya kita ada secara spiritual tingkat spiritualitasnya lebih tinggi baik ibu saya akan tanya beberapa pertanyaan soal toleransi penghucu ini kan filsafat juga dikenal kalau bicara filsafat kan bertanya kritis itu dalam tanda kutip ada perdebatan bisa diperbincangkan soal Jawa tapi terkesan saya lihat tidak karena saya jemukan misalnya orang yang beragama penghucu berdebat kusir soal mempertahankan agamanya berbeda dengan kami misalnya tapi bisa berdebat kusir begitu dengan yang lain apa yang diajarkan penghucu padahal filsafat yang harus diperdebatkan diperusingkan nah jadi saya jelaskan tentang pengertian tentang agama penghucu agama penghucu ini kalau di aslinya disebut ruqiao itu kalau di Tiongkok kalau kita ke Cina kita bertanya tentang agama tidak ada mereka disebut ruqiao jadi ruqiao ini artinya agama bagi orang-orang yang lembut hatinya kemudian terbimbing di dalam pengetahuan jalan suci jadi Nabi Kongci sendiri mengatakan bila berlainan jalan suci jangan berdebat jadi bila berlainan jalan suci jangan berdebat artinya kalau kita berbeda agama jangan berdebat ya kita tidak usah mempeributkan agama jadi kami tidak pernah mempeributkan agama apapun sama saja jadi agama itu jalan suci sebenarnya jalan suci jadi kita jangan perlu tidak perlu berdebat ya tidak saja nah kemudian di dalam agama muncul ini dibimbingkan oleh Nabi kita itu ada namanya Yin Yang filosofi Yin Yang nah Yin Yang ini sebuah lingkaran yang terbagi dua yang terbagi dua ini di setiap titik hitam itu ada putihnya dan di setiap titik putih ada hitamnya artinya bahwa di dunia ini itu tidak ada yang sempurna itu bukan diajarkan Taoisme jadi begini Taoisme itu dengan Kongucu itu sumbernya sama sumbernya sama sumbernya sama dari içi sumber sama cuma dibawakan oleh Nabi yang berbeda jadi Nabi Kongce sendiri mengajarkan tentang Kongucu sementara Laoce atau Nabi dari Taoisme mengajarkan tentang Tao tapi sumbernya sama dua toko berbeda ya tetapi di masa yang sama dan Nabi Kongce sendiri pernah berdiskusi dengan Laoce jadi tidak 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 masa berbeda di dalam agama menguncul kita mengenai isla yin yang yin yang itu artinya negatif positif laki-laki perempuan kemudian siang dan malam ya baik kita putih itu semuanya sebenarnya di dalam kehidupan ini semua yin yang jadi kita ini berbeda tetapi kita itu saling saling membutuhkan seperti laki-laki perempuan kita gak mungkin ada laki-laki saja tanpa perempuan tetapi laki-laki itu men from Mars women from Venus tapi berbeda sekali kita tetapi kita harus saling lengkapi nah di agama wujud itu kita dikenal dengan istilahnya konsepnya itu com atau tengah sempurna jadi kita gak boleh berlebihan dalam sesuatu hal dan gak boleh kekurangan di dalam kehidupan di dalam jalanan agama juga kita gak boleh ekstrim banget tidak boleh kita harus moderasi beragama jadi moderasi beragama itu sudah ada di dalam jalan perempuan makanya kita umat perempuan tidak memperibukan jalan suci karena masing-masing jalan suci itu baik jadi kita gak memperibukan nah dari cong tengah ini yang memang jadi patokan hidup kita nah itulah yang mengejangan kita punya toleransi kita harus mengalah kita harus tenggang rasa dari cong ini tadi kita gak boleh memaksain oh ini harus begini dengan pendapat saja misalnya kita kalau nyaksain saya berikan contoh tentang toleransi atau sesuatu itu tidak mutlak ya jadi gini suatu hari Nabi Kaucik itu punya 3000 murid dan 72 murid yang kejaksana nah salah satu muridnya bernama Yan Hui nah Yan Hui ini adalah paling disayang sama Nabi Kaucik nah suatu hari Yan Hui ini sedang ke pasar sedang ke pasar kemudian dia mendengarkan peributan antara penjual kain dengan pembeli kain ribut 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 nah kemudian pembeli kain mengatakan bahwa 8 x 3 itu adalah 2-3 nah sementara kemudian Yan Hui mengatakan oh 8 x 3 itu 2-4 nah mereka ribut ribut kemudian sampai di masa mereka mengatakan kata pembeli kain mengatakan ya sudah kalau 8 x 3 2-4 saya berikan nyawa saya nah kalau si Yan Hui mengatakan oke kalau 8 x 2-4 itu saya benar saya 8 x 3 itu 2-3 berarti saya akan berikan topi saya nah kemudian oke baiklah kalau begitu kita bertemu dengan Nabi Kongcil nah Nabi Kongcil saat itu sudah sudah diketahui bahwa dia membuat orang yang arif di sana dan seorang Nabi bertemu sama Nabi Kongcil setelah Nabi Kongcil mengatakan hal tersebut Nabi Kongcil mengatakan oke katanya yang benar itu 8 x 3 2-3 jadi Yan Hui berikan topi kamu kepada pembeli kain nah nah dari situ Yan Hui berkata kenapa kok guru saya bijaksana mengatakan seperti itu padahal yang benar kan 8 x 3 2-4 Nabi Kongcil mengatakan bahwa di dalam kehidupan ini kita mengutama kebenaran tetapi cinta kasih dan bijaksana itulah yang nomor 1 nah jadi kalau dibilang mengenai toleransi dan kehidupan ini kita untuk apa sih kegiatan dan sesuatu yang akan nanti mengakibatkan itu sesuatu jadi masalah besar nah bagus kita mau minimalkan masalah tetapi itu tadi intinya kita mengalah nah mengalahkan bukan berarti karena nah itu sih dari ayat-ayat dari kata-kata cerita tersebut ya kita tuh jadi orang gak boleh kegiat sekali mempertahankan prinsip kita tetapi kita harus mengutamakan cinta kasih ini ini pertanyaan terakhir ini soal toleransi juga seingat saya saya banyak belajar juga saya mencari generasi juga tentang penghujung benih pernah mengajarkan atau ditanya satu waktu bagaimana kalau satu negara mengenami kesusahan jadi strategi bagaimana bertahan yang lebih utama masyarakat kebenaran atau militer atau pangan lagi yang paling bersama pertanyaannya hubungannya dengan toleransi bagaimana kau mengajarkan ya tadi kan sudah jelas bahwa kita mengutamakan cinta kasih tapi tentu kan toleransi juga bukan hanya didiamkan harus bergerak harus juga terlihat bahwa memang kita harus bertahan di agama kita tapi tidak perlu menyentuh orang-orang lain tapi aksinya itu bagaimana kita terlihat bahwa kita menghargai manusia yang kita hadir di situ apa yang dilakukan saya sih tidak secara membaca tentang hal tersebut saya sih tidak melihat tetapi yang saya lihat dari ajaran-ajaran yang disebarkan sampai dengan sekarang ya pengunjung mengajaran kita untuk kita itu tegang rasa punya toleransi punya sikap tegang terhadap orang lain saya sih tidak pernah membaca atau mendengar bahwa tentang perbedaan apa prinsip atau agama yang membuat Nabi Konchitun bertindak atau perbuatan dia yang bisa kita ambilkan seperti terhadap tetapi dari cerita-cerita maupun sabda-sabda maupun ayat-ayat yang disampaikan bahwa ya di dalam kehidupan ini yang kita mengatakan itu adalah kita kasih mengutamakan toleransi kita memanusiakan manusia itu sih Pak terima kasih Bu tapi ini juga menarik jadi perjuangan orang-orang agama bagaimana penghujung memahami soal surga karena misalnya kami kristiani ya berjuang karena anak jadinya surga ini menarik Pak ini sangat menarik dan ini juga ya setiap agama itu berbeda-beda yang penting kita menuju nah di dalam agama penghujung di dalam mitra kata suci agama penghujung nabi penghujung tidak pernah berkata tentang surga dan neraka ya dan saya juga pernah bertanya kepada guru saya benzel merahum Budi Tentomo sama satu yang menulis buku ini Pak buku tentang karya beda timu ini saya juga pernah bertanya ini untuk saya nanti iya di dalam agama penghujung tidak pernah ada kata mengenai surga dan neraka setelah kehidupan kita berpulang nanti agama penghujung maka kan kita akan pikir kita akan menunggal kita akan berada di sisi Tuhan dan kita tidak maksudnya tidak ada ditakar di surga dan neraka tetapi surga dan neraka itu itu diistahawakan adanya di dunia jadi kalau kita di dunia ini berbuat baik berbuat hal yang baik dan benar maka surgalah kita di dunia tapi dan sebaliknya kalau kita berbuat tidak baik kita berperjahat berakai kita dapetin nah jadi agama penghujung itu tidak memiliki janji-janji yang bagaimana untuk nanti kehidupannya akan telah kita akan dapetin surga yang surga itu begitu tidak pernah ada yang diajarkan dalam agama penghujung itu adalah realitas kehidupan bagaimana kita berhubungan dengan orang lain ya surga urusan Tuhan lain ya jadi gini ada satu murid Nabi Kongci bertanya tentang kehidupan setelah kematian Nabi Kongci bersabda bahwa di kehidupan ini saja masih banyak hal yang belum kita ketahui nah kita tidak usah menceritau kehidupan yang di luar dari pemikiran kita nah Nabi Kongci berkata tidak pernah ada orang yang meninggal itu kembali ke dunia dan menceritakan jadi baik-baik saja di dunia ini jika kita baik-baik di dunia maka kita akan dapatin kebahagiaan tapi kalau misalnya kita berbuat di luar dari jalan suci maka kita akan mendapatkan penderitaan nah itu diistalakan Nabi Kongci seperti surga dan beraka kalau hidupan kita makanya rumah Kongci itu selalu berusaha mencapai surga itu yang ada di dunia ini dengan berbuat kebaikan Pak begitu Pak terima kasih Bu sesungguhnya saya merupakan karena ingin belajar juga terima kasih Bu demikian sahabat suara tepian bincang-bincang kami terima kasih terima kasih terima kasih selamat rien Sampai jumpa selamat selamat selamat